Intro We know there is rarely a single cause for a particular problem You understand what I'm talking about? It's not because of this reason the problem is there, one reason, no There's normally more than one reason why there's a problem there Usually complicated, yeah Biasanya itu komplikasi And can involve many people Dan juga bisa, yaitu banyaknya orang ikut campur atau masuk dalam hal tersebut And these things can impact us on a regular basis Dan ini bisa memberi dampak kepada kita di dalam hal-hal yang terus menerus And this can be compounded over a lifetime Dan bisa, yaitu bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupan kita That is why sometimes we lose discernment Dari sebab itu kadang-kala kita kehilangan, yaitu untuk hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar And we do not know how to discern between the pressing issues Dan kadang-kala, yaitu kita tidak bisa membedakan lagi, yaitu kenapa hal ini terjadi But there are four particular areas if you want to look into Ada empat area yang kita akan bahas Okay Four sources of our problems and their negative effects Yaitu empat sumber daripada masalah-masalah kita Dan juga dampak negatifnya daripada semuanya ini And how they affect our lives Dan bagaimana yaitu dampak negatif tersebut Membeli dampak yang negatif dalam kehidupan kita You find yourself breaking through suddenly You drop again Yaitu saudara menerobos, dapat terobosan Tapi saudara menyadari tiba-tiba kok kayaknya mundur lagi And then you start picking up again Then you break through again, then you drop again Yaitu saudara bangkit kembali Menerobos kembali Tapi keatannya kok mundur lagi Whether in business Apakah dalam usaha saudara atau kerjaan saudara Di dalam keluarga saudara Dalam pernikahan saudara In personal life Dalam kehidupan pribadi saudara In church, in ministry Bahkan dalam gereja atau dalam pelayanan Sometimes you see people preachers Or are excited, you know Saudara melihat orang yang bersemangat For one year Untuk satu tahun After one year they Setelah satu tahun saudara melihat mereka mundur Then for a period of time they are dying Then suddenly they pick up Wah Dan untuk berapa lama Keadaan mundur itu terjadi Tiba-tiba saudara melihat Mereka bangkit kembali Dan balik kembali Whether you are righteous man Or unrighteous man You some of you Find this problem Happening to you Dari sebab itu saya katakan Yaitu saudara hidup benar Atau tidak benar Tapi manusia itu mendapatkan Hal-hal ini terjadi Dalam kehidupan mereka These are some of the problems That you face Sekali lagi ini beberapa masalah Yang saudara hadapi Dalam kehidupan saudara And so we are going to look into These are the negative effects That affects our lives actually Dan ini adalah yang saya katakan Adalah hal-hal negatif Yang mempengaruhi kehidupan kita Dan nomor satu ialah Dosa dan kutu-kutu keturunan Kadang-kadang manusia itu Tidak mengerti kenapa Yaitu jatuh ke dalam Hal-hal yang sama Bekali-kali Umpamanya Hal yang umum adalah Kalau kita buka internet Tiba-tiba ada pop-up Yaitu pornografi Dan itu cukup Untuk membuat Yaitu kutu keturunan Terjadi dalam Keluarga saudara Now let's talk about Generational What is generation The Bible talks about To the third and fourth generation Yaitu Apa yang dimaksud keturunan Alkitab membicarakan Mengenai keturunan Sampai ketiga dan keempat Maybe let me give you Some scriptures then Let's go to some scriptures Pasal Debbie In Exodus 3 15 First Let's see what What we want to know first And then Let's talk about this I will keep on coming back here So you know If it doesn't enter you It doesn't work Kalau Saya akan bulak balik Menekankan Yaitu Sekali lagi Kalau itu tidak masuk Dalam hati kita Itu tidak bisa Bekerja Why is it that you want to be rich But you keep failing Yaitu umpamnya Kenapa saudara mau kaya Tapi kok bulak balik Gagal lagi Gagal lagi Why is it that you want to be free And you still getting into debts Yaitu saudara mau bebas Tapi bulak balik Balik lagi ke utang Balik lagi ke utang Why is it that you keep lying Kenapa umpamnya Bulak balik Bohong lagi Bohong lagi Why is it you keep cheating Kenapa bulak balik Yaitu saudara Bohongin orang Atau nipu lagi Nipu lagi You see You mean well You want to do the right thing But then you know You keep going back there again Yaitu saudara maksudnya baik Saudara mau berubah Tapi kok jatohnya Kedalam kelemahan yang sama Terus dan terus menerus That We will talk about all these things Okay let's see Are you ready Okay God continued with Moses This is what You are to say To the Israelites God The God of your father The God of Abraham The God of Isaac And the God of Jacob Send me to you This Has always been My name And this is how I always will be known Yaitu ayat 15 Selanjutnya Berfirmanlah Allah Kepada Musa Beginilah kau katakan Kepada orang Israel Tuhan Allah Nenek meyayamu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakob Telah mengutus aku Kepadamu Itulah namaku Untuk selama-lamanya Dan itulah Sebatanku Turun-temurun So Our God Is eternal Jadi kita lihat Allah kita ketekal That's why he said You know I Am God The God of your father Dari sebab itu Disini Allah menekatkan Bahwa dia adalah Allah nenek moyangmu The God of Abraham Isaac and Jacob Dia adalah Allah Abraham Isaac and Jacob And this Has always been My name And this is how I always Will be known Dari sebab itu Itulah namaku Untuk selama-lamanya Dan itulah Sebutanku Turun-temurun Berapa banyak dari saudara Yang mau benar-benar Melihat yaitu Perubahan Dan berkat Turun-temurun Terjadi dalam Kehidupan Atau keluarga saudara Amen Let's look at Chapter 20 Verse 12 Kita lihat di dalam Keluaran 20 Ayat 12 As she prepared it Down to the ages God Has honored families And Hereditary Yaitu Di dalam Sejarah Allah itu Menghormati Dalam keluarga Dan keturunan As we love Or honor God Selagi kita mengasih Dan menghormati Allah Dia bukan saja Memberkati kita Tapi dia memberikan Warisan itu Kepada anak-anak kita Dan Maupun keturunan-keturunannya Bahkan dalam firman Tuhan Dikatakan Seribu generasi Dari keturunanmu Di sini dikatakan Untuk menghormati Orang tuamu Honor your father And mother So that you Will live A long time In the land That God Your God Is giving you Ayat 12 Hormatilah Ayahmu Dan ibumu Supaya lanjut Umurmu Di tanah Yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu Wow Now Think carefully People of God Pikirkan dengan Baik-baik These are commandments of God Ini semua adalah Hukum daripada Allah The parents Have to prepare For their children And their children's children Right Yaitu dikatakan Sebagai orang tua Dia harus kiapkan Buat anaknya Sampai cucunya Dan buyutnya At the same time God Katakan pada saudara Honor your parents Yaitu menghormati Orang tuamu Karena melalui Orang tuamu Yaitu berkat Keturunan itu Turun Atau juga Yaitu Kutuk keturunan Turun Kita masuk ke dalam Keluaran 20 Ayat 5 So that I want to explain A little bit So that I can show you Don't bow down To them And don't serve Because I am God Your God And I am A most jealous God Punishing the children For any sins Their parents Pass on to them To the third And yes Even to the fourth generation Of those who hate me Kita ayat 5 Baca sama-sama Jangan sujud Menyembah kepada Atau beribadah Kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan Kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya Kepada keturunan Yang ketiga Dan keempat Dari orang-orang Yang membenci aku Ayat 6 Tetapi aku menunjukkan Kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka Yang mengasihi aku Dan yang berpegang Pada perintah-perintahku Berapa banyak orang Yang sampai generasi ketiga Yaitu saudara memiliki Orang tua saudara Correct So you have 4 sets 4 all together 2 sets Jadi artinya 2 sets You're married right So you have Father, mother, father, mother Ya maksudnya Dari Saudara itu memiliki Orang tua Ayah, ibu Dan jika saudara Menikah Artinya dari pihak Suami atau dari Pihak istri Saudara juga Ada orang tua mereka Dan jika orang tua Saudara itu Juga dari Ayah, ibu Ayah, ibu Jadi 4 kali 2 Jadi dapat Yaitu kalau 8 kali 2 lagi 16 16 kali 2 lagi 32 Yaitu kalau saudara Bisa ingat Mame generasi ke-16 Apa yang mereka lakukan Bagaimana Tuhan mengharapkan Untuk kita mengingati Itu semua Jadi saudara gak tahu Yaitu dosa apa Yang telah dilakukan Oleh keturunan saudara Dari atas Yaitu Dan waktu Saudara lihat Pornografi tersebut Itu tinggal di dalam Saudara Dan seksual Imoralitas itu Mulai mengikuti Atau menghantui Saudara Dan akhirnya Yaitu Dia menangkap Saudara Menjerat Saudara Yaitu Karena saudara gak tahu Yaitu Di atas Atas Saudara Pernah melakukannya Dari sebab itu Saudara buka pintu Langsung itu datang Kepada saudara Dan itu menjadi Kutuk dalam Kehidupanmu Tetapi Tuhan Dia katakan Dia mengasihi kita Dan untuk ribuan Dikatakan untuk Ribuan generasimu Dia mau memberkatimu Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan Dan mengikuti Perintahnya Tuhan Now I just stop here For a while I go to Second Corinthians Chapter 5 17 Yes Therefore If anyone Is in Christ He is a New creation All things Have passed away Behold All things Has become New 17 Jadi siapa Yang ada Di dalam Kristus Ia adalah Ciptaan Yang baru Yang lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang But You mean This is it Now that God You have Jesus Christ You become New creation It means The scurses Cannot follow You anymore You mean You believe Jesus died On the cross Right He went down On the third day He rose again The Bible Say He took My sins Dikatakan Dia mengambil Segala Dosa 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 Segala Suatu Masa Laluku So that He has Renewed me And washed Me By the Blood Of the Lamb Amen But Why Now Are you Going Back And Failing Again And Again In The Same Place Yes Yes Jesus Forgive you But Yes God Say I will not Forget the sins Of your father Less he was Repentant Yaitu Memang Benar Allah Itu Mengampuni Saudara Mengampus Dosa kita Dengan Darahnya Tapi Dalam Waktu Yang Bersamaan Dia Mengatakan Dia Tidak Lupa Dengan Dosa Dosa Daripada Nenek Moyang Kita Kecuali Kita Bertobat Kita Tau Kita Bertobat Akan Semua Dosa Dosa Itu Dan Sekarang Jika Saudara Tidak Bisa Mengampuni Yaitu Saudara Yaitu Bisa Seharusnya Dapat Mengampuni Nenek Moyang Saudara Karena Kesalahan Kesalahan Bukan Artinya Yaitu Dengan Apa Namanya Semau Daripada Waktunya Saudara Bukan Forgive Yaitu Mengampuni Dan Hal Yang kedua Saudara Harus dapat Mengampuni Diri Saudara Sendiri Baru Kedua Hal Saudara Lakukan Baru Tuhan Bisa Mulai Memulihkan Saudara So What We Need To Break The Generational Sins And Curses Jadi Apa Yang Kita Perlu Lakukan Yaitu Menghancurkan Semua Dosa-dosa Keturunan Dan Kutuk-kutuk Keturunan Biasanya Kita Mengajar Dosa-dosa Keturunan Itu Turun Daripada Ayah Dan Pada Hari ini Dosa Keturunan 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 Saudara Tahu Bagaimana Memutuskannya Atau Menghancurkannya So That You Can Live In Victory So That In Your Marriage There Is Peace In Your Life There Is Joy Di Dalam Kedupan Ada Suka Cita Apa Saudara Bersuka Cita Di Dalam Usahamu Atau Kerjamu Saya Rasa Tidak Is There Anything Wrong With Your Business You Say No I Don't Have Anything Wrong I'm Doing Everything Fine I'm Praying I'm Doing This But I Have No Breakthrough Yet Yaitu Kalau Ditanya Apakah Saudara Baik Baik Saudara Ya Semua Baik Baik Tetapi Ada Kutuk Dalam Hal Tersebut Ada Dosanya Do you Know For Example Of course Indonesians They Know All These Things But Practicing Is Another Thing They Will Take All The Oil And Pour The Whole House Everything I Mean It's No Use So What But Let Me Tell You That You Must Understand How To Destroy The Enemy That Is Down The Ground Yaitu Saudara Harus Mengerti Bagaimana Menghancurkan Si musuh Yang Dibawa He Has Territory Now You Come Into The Territory You Must Know How To Take Back You Must Know How To Break It You Must Know How To Conquer It Yaitu Karena Musuh Itu Ada Territory Nya Di Dalam Hidupan Dan Saudara Harus Tahu Bagaimana Untuk Memutuskannya Menghancurkan Dan Mengalahkan Dia Saya Tadi Bicarakan Mengenai Ciptaan Baru Ini Rasul Paul Bicarakan Mengenai Hal Ini Di Dalam 2 Korintus 7 Ayat 1 Dia Katakan Yaitu Ayat 1 Kita Baca Saudara Saudaraku Yang Kekasih Karena Kita Sekarang Memiliki Janji Janji Itu Marilah Kita Menyucikan Diri Kita Dari Semua Penceparan Jasmani Dan Rohani Dan Dengan Demikian Menyempurnakan Kekuduskan Kita Dalam Takut Akan Allah Wow Bisa Saudara Lihat Apa yang Rasul Paulus Katakan Sebelumnya Dia Mengatakan Saudara Ciptaan Yang Baru Di Dalam Fatsa 5 Dan Dikatakan Saudara Terima Yesus Krisus Sikap Buruk Yang Saudara Mengatakan Kenapa Saya Orangnya Cepat Marah Tau Tau Bisa Meledak Orangnya Alkitab Mengatakan Saudara Bisa Marah Tapi Jangan Berdosa Berapa Banyak Saudara Marah Tapi Tidak Dosa Berapa Mudah Itu It's It's Easy To Be Angry And Sin Karena Lebih Mudah Yaitu Saudara Marah Dan Berdosa Dan Kenapa Hal itu Yaitu Mudahnya Saudara Marah So You Must Go Down The Root You Got To Go Down To The Bottom To Find What Is The Source Where Is The Root Where Did This Come From I Give You An Example Maybe You Are Three Years Old And You See A Mother And Father Fighting And That Entered You Already And It Already Affected You For Life Already The Generational Curse Start Coming And Suddenly You Don't Know Why You Don't Understand Why What Did I Do That Caused This Thing Coming I Try To Get Rid Of It But Can Get Rid Of It Is It Your Fault I Want To You It Is Not Your Fault But You To Get It Right You Can Blame You Can You Can You Salah Can Or Tua Kita Or Whoever They Are Atau Siapapun Pada Saat Itu But You Got To Forgive But You Can Forgive You Can Forgive Yourself And Can Can Forgive Yourself You Can Move For You Can Tidak Bisa Mengampuni Diri Kita Tidak Bisa Dapat Terobosan Ada Seseorang Dalam Ruangan Ini Melewati Sebuah Trauma Dan Itu Mempengaruhi Saudara Jadi Apa Yang terjadi Sedikit Sedikit Dalam Kehidupan Saudara Takut Dan Waktu Hal Itu Terjadi Saudara Buka Pintu Karena Bertahun Tahun Dan Itu Menjadi Kutub Dalam Kedupan Dan Hanya Satu Satu Yang Saudara Bisa Bebas Dari Semua Itu Yaitu Saudara Harus Mengerti Apa Yang Dimaksud Dengan Kutub Keturunan Ini Dan Kita Minta Pada Tuhan Secara Pribadi Untuk Melepaskan Kita Dari Semua Ini Yaitu Sebuah Penyucian Dan Saudara Sendirah Harus Minta Kepada Tuhan Yesus Dan Roh Kudus Yaitu Bagaimana Hal Itu Terjadi Dan Bagaimana Saudara Keluar Dari Semua Itu Terima Tuhan Terima kasih.